Ungkap kasus penganiayaan yang menyebabkan korbannya mengalami luka di wajah. Parahnya nih broensis, para pelaku pada saat ditanya oleh kepolisian mengaku bahwa mereka salah sasaran. Karena si korban bukan salah satu anggota kelompok yang akan diajak tawuran. Tapi inget aja sih bro, mau lu salah sasaran, ada aksi, pasti ada reaksi. Seorang remaja di Banjarmasin terluka parah di bagian hidung setelah menjadi korban salah sasaran yang dilakukan sekelompok remaja. Tolonglah ambulanlah secepatnya lah. Perespon laporan korban, Polresta Banjarmasin dan Jajara langsung membentuk tim gabungan. Yang di-backup dari Res Popo dan Kalimantan Selatan untuk memburu para pelaku. Saat koordinasi tim mendapatkan informasi, salah satu target menyerahkan diri. Dari keterangan, IN, tim akhirnya mendapatkan identitas siapa saja yang terlibat pengganiayaan. Pada saat itu siapa saja di TKP itu? Banyak-banyak saja lagi pada saat di TKP itu. Yang menulis tadi, yang menunggu di Wasti-Wasti Alu Kuen. Memang ke sini, bukan? Nah, benar-benar ada yang menjelaskan, tidak boleh. Kalau tidak, nggak apa-apa? Masih belajar, ya? Sama. Dan, kalian, parah. Setelah mendapatkan keterangan cukup, tim gabungan bergerak untuk mengamankan para tersangka lainnya. Tabut waktu lama saat buruannya datang, polisi dengan sigap menyerkap saat target. Terima kasih telah menonton dan menonton dan menonton dan menonton. Saat memberikan keterangan kepada petugas, GM sempat menangis memohon agar dirinya tidak ditangkap. Dari keterangan pelaku petugas mendapatkan identitas AN, yang merupakan kedua geng, yang juga terlibat aksi penganiayaan di lokasi lain. Tidak mau buang waktu tim bergerak ke jalan belitung Banjarmasin Utara untuk menjergap air. Untuk proses hukum lebih lanjut, para tersangka dibawa ke Polsek Banjarmasin Utara untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, ternyata kelompok remaja ini memang meresahkan warga kota Banjarmasin. Bahkan telah dilaporkan di beberapa polsek atas kasus tindak penganiayaan. Tak puas tim gabungan kembali memburu anggota kelompok yang terlibat aksi kriminalitas. Terima kasih telah menonton! Para pelaku langsung dibawa ke Polsek Banjarmasin Barat, sesuai dengan laporan tindak penganiayaan yang mereka lakukan. Yang membawa para pemangun kamu, yang disimpan tangga tuh. Saya penipas. Saya penipas. Berapa kenaran sih, lho? Berapa kenaran sih lho? Berapa kenaran, Pak? Hah? Empat? Yuk. Apa? Siapa? Ternyata itu berdua lho ikan lho. Siapa? 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 Oh ini apa 2 jam bawa? Bawa 2 orang Tahu lah Bawa banyak-banyak cuma 2 orang 2 orang bawa ya? Lating 2 parang 2 Tahu kan ngetating? Tahu parang aja 2 parang Bawa ngetating Atau lah sama nung Aku sih aku ngomongin Nah, ngomongin ikuti langsung Aku jadi gini Yang parang-parang saya ingin Bisa kami jelaskan bahwa Jajaran dari Jatan Ras Polresta Banjermasin Dan Polsek Banjermasin Utara Banjermasin Barat Dan Banjermasin Tengah Serta didukung Dan di backup oleh Resmopolda Kalsel Telah berhasil Melakukan pengukapan perkara Penganian Di beberapa tempat Yang dilakukan oleh Kelompok remaja Yaitu di daerah Banjermasin Tengah, Banjermasin Barat Dan Banjermasin Utara Khusus yang di Banjermasin Utara sendiri Kejadiannya adalah di Jalan Jansan Basri Samping Gedung Sultan Suryansah Dimana korban adalah Anak di bawah umur Yang dilakukan oleh pelaku Yang juga masih di bawah umur Dengan menggunakan senjata tajam Sehingga menyebabkan korban Menderita luka Sebetan senjata tajam di bagian hidung Untuk tersangka yang diamankan Ada sebanyak 4 orang Yang merupakan 1 kelompok remaja Yang melakukan penganian Terhadap para korbannya Atas perbuatannya Para pelaku harus berurusan dengan hukum Sementara tersangka IN Yang masih di bawah umur Dijurat Undang-Undang Perlindungan Anak Hukuman maksimal 5 tahun penjara